Intro Banyak yang tidak tahu atas kejadian dimana Maman Abdurrahman tertangkap kamera memberikan bola kepada Marco Simic untuk dieksekusi. Seperti apa ya kira-kira? Berikut ini selengkapnya. Persija Jakarta memetik kemenangan saat menjemuh PSIS Marang di lanjutan Liga 1 musim 2019. Mahacan Kemayoran memetik kemenangan 2-1 atas Mahesa Jinar saat berlanding di Stadion Patriot Chandrabaga pada Minggu 15 September 2019. Dengan tambahan 3 poin ini, Persija Jakarta untuk sementara ada di posisi ke-15 kelas main dengan rakyat 17 poin. Sementara itu, PSIS ada di posisi ke-12 dengan raupan 19 poin. Pada laga ini, Persija Jakarta mampu membuka keugulan melalui titik putih penaldi yang dieksekusi oleh Marco Simic. Dan gol kedua oleh sepakan dari Rohi Can. Sebelumnya, penaldi untuk Persija hadir pada injury time babak pertama. Back PSIS Emryo Saputra melakukan tendangan salto untuk membuang bola. Namun, kakinya mengenai Muka Ramdhani Lestaluhu. Ya, pada akhirnya, wasit yang memimpin jalan yang pertandingan menganggap hal ini adalah pelanggaran. Penaldi pun diberikan untuk Persija Jakarta. Namun, pada momen ini, Maman Abdurrahman nampaknya ingin mensupport Marco Simic untuk menjadi top skor Liga 1 musim 2019. Pasalnya, saat penaldi terjadi, Maman yang membawa bola langsung memberikannya kepada Marco Simic. Sampai jumpa di video selanjutnya.